Bagaimana strategi dan kebijakan Anda dalam menangani pengangguran terbuka di Sulawesi Tengah? Memastikan bagaimana informasi tentang peluang kerja itu bisa sampai di masyarakat. Ketika kami berkeliling seluruh Sulawesi Tengah, masyarakat mengatakan bahwa kami tidak pernah mendapatkan informasi tentang formasi kerja yang tersedia di Sulawesi Tengah. Insya Allah mudah-mudahan kalau kami diberi amanah menjadi gubernur ke depan, maka informasi dan formasi tentang peluang-peluang kerja yang ada di Sulawesi Tengah, baik yang disiapkan oleh pemerintah maupun disiapkan oleh sektor-sektor lain termasuk mereka-mereka yang akan berinvestasi di Sulawesi Tengah, maka kami akan mengambil langkah untuk membuat kerjasama dengan para pihak penyedia lapangan kerja itu, memastikan bahwa informasi dari mereka sampai ke pemerintah dan informasi itu kita kirimkan sampai ke masyarakat, ke desa-desa. Banyak saran yang bisa kita gunakan untuk membuat informasi sampai ke sana. Dan setelah itu kita pastikan bahwa kesulitan terbesar masyarakat yang ingin bekerja itu adalah mereka selalu bilang kami tidak punya orang dalam, kami tidak punya orang yang bisa membantu kami untuk bisa diterima bekerja. Kalau kami diberi amanah oleh Allah, Insya Allah jadi gubernur ke depan, maka kami inilah orang dalam, kami inilah orang yang nanti bisa memfasilitasi agar mereka itu bisa diterima bekerja. Caranya bukan mereka langsung yang datang melamar di tempat-tempat kerja itu, tapi akan difasilitasi oleh pemerintah, kemudian kita nanti akan membantu mendaftarkan mereka ke ruang-ruang kerja itu, kenapa? Karena pemerintah telah membuat komitmen dengan para penyedia kerja itu, bahwa dia memastikan ketika investasinya di Sulawesi Tengah, maka dia harus menerima masyarakat di Sulawesi Tengah ini untuk bisa bekerja di ruang-ruang itu. Sehingga peluang kerja di Sulawesi Tengah ini bisa bertambah dan masyarakat semakin banyak yang bisa bekerja. Nah kalau ini yang kita lakukan, Insya Allah mudah-mudahan persoalan tenaga kerja tadi bisa di atas. Silahkan Pak Bartolik tambahkan. Terima kasih. Insya Allah ke depan, masyarakat Sulawesi Tengah atau anak-anak Sulawesi Tengah tidak boleh jadi penonton di daerahnya. Tidak boleh mereka tidak diprioritaskan oleh para investor atau para industri besar untuk tidak memprioritaskan mereka. Jadi ke depan kami akan mendorong agar para investor yang masuk ke Sulawesi Tengah menjadikan tenaga kerja di Sulawesi Tengah, anak-anak kita, masyarakat kita untuk diprioritaskan. Itu diterima di tempat usaha-usaha mereka. Sehingga anak-anak kita tidak menjadi penonton di daerahnya. Itu upaya kami ke depan. Terima kasih telah menonton!